LEMBUR ABDI Yang bercerita tentang keindahan kampung halaman serta keramah-tamahan penduduknya. Lagu yang berasal dari provinsi Jawa Barat ini ternyata diciptakan oleh seorang remaja yang baru berusia 17 tahun bernama Jovan Zakari. Alhamdulillah sebagai juara satu saya rasanya senang sekali, gak bisa dideskripsiin pokoknya senang banget. Terus saya gak nyangka juga bisa dapet juara satu soalnya lawan yang lain tuh hebat-hebat banget, keren-keren banget lagu-lagunya. Alhamdulillah pokoknya saya senang banget. Alasan menciptakan lagu ini soalnya saya juga ada misilinya di kota Bogor dimana itu provinsi Jawa Barat. Nah terus saya di sekolah juga ada pelajaran besar Sunda. Mengapa tidak saya pakai ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru sekolah untuk membuat lagu di kesempatan kompetisi yang bagus ini juga. Yaitu kompetisi long pencipta lagu daerah yang bisa membangkitkan biar masyarakat Indonesia tuh mencintai juga budaya mereka sendiri. Jadi saya juga memilih ya Jawa Barat karena saya berdumisnya di Jawa Barat dan saya diajari bahasa Sunda juga. Meski terbilang belia, Jauvan bersama rekannya Egar Marosati mampu menciptakan sebuah lagu daerah yang memiliki chord harmony. Sehingga penyanyi yang membawakan lagu ini pun harus memiliki range vokal dari oktav rendah hingga tinggi. Dalam lagu ini, Jauvan mampu menampilkan lada yang prima untuk mendapatkan suasana ibu pertiwi yang begitu megah. Para finalis dalam kompetisi ini telah mampu menampilkan karya yang original. Mengangkat tema kearifan lokal yang otentik, harmonisasi musik yang ditampilkan memukau dengan paduan lirik dan melodi yang tepat. Karya cipta Asrul Halim dan Prasisto Budi asal Sabang, Provinsi Aceh salah satunya. Begitu memukau juri, sehingga lagunya yang berjudul Kayu Umur Randeh ditempatkan sebagai pemenang kedua. Dan kekuatan komposisi harmoni serta lirik ciptaan Muayudi Minarko asal Yogyakarta. Juga mencuri perhatian para juri. Sehingga lagu ciptaannya yang berjudul Batik Ngayuk Yogyakarta, dinobatkan sebagai pemenang ketiga. Berbagai kejutan hadir dalam ajang lomba cipta lagu pop daerah ini. Betapa tidak, terdapat duit peserta kelahiran Jawa dan Batak, namun sanggup menciptakan lagu indah bertemakan keindahan alam Maluku. Mula-kata, dinobatkan sebagai pemenang ketiga. Mula-kata, dinobatkan sebagai pemenang ketiga. Amin, ternyata, dinobatkan sebagai pemenang ketiga. Terima kasih. 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 Terima kasih.